selamat menikmati semoga baik-baik saja dan sehat selalu oke guys jadi di kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial cara membuat air terjun aquascape atau waterpal hiasan aquascape atau aquarium jadi untuk teman-teman yang ingin bikin air terjun itu sangatlah mudah teman-teman silahkan disimak videonya baik-baik teman-teman ya dengan waktu kurang dari 10 menit teman-teman bisa langsung membuat air terjun dan waterpal ini khusus untuk pemula dijamin bisa pemula yang belum pernah sama sekali dijamin bisa nah ini untuk desainnya seperti ini teman-teman ya ini sangat-sangat mudah sekali teman-teman ya nih desainnya seperti ini teman-teman nih lihat disimak baik-baik atau boleh di screenshot dulu nih ya ini pembayar teman-teman ya ini pembayar terus ini pipa masuk ke sini dan ini seharus punya sambungan T teman-teman ya nih seharus punya sambungan T terus disini kita akan menggunakan aqua teman-teman aqua bekas nih atau mau mangkok atau apalah ini bebas teman-teman ya terus ini masuk ke sini lagi nanti disini kita akan modifikasi nah kuncinya disini teman-teman ya untuk membuat waterpal itu ya nah kita modifikasi letter T ini terus masuk lagi ke pipa nah terus kesini jadi nah seperti ini teman-teman ya ini ini pasir silika teman-teman ya pasir silika seperti ini teman-teman ya nih nah ini dia teman-teman pasir silika ya nah ini pasir silika nah jadi seperti ini nantinya teman-teman ya seperti video sebelumnya sebelikanya nah nah jadi di pembahasan video kali ini saya akan membuat video yang sangat singkat padat dan jelas karena yang diinginkan penonton itu yaitu singkat padat dan jelas Nah untuk bahan-bahan teman-teman ya ini bahan ini alat-alat ya Nah untuk alat-alat kita membutuhkan ragaji teman-teman ya ragaji besi terus ada botol aqua bekas ya atau mau apalah ini mau diganti pakai mangkok atau apalah piring gunting kecil itu bisa ya terus itu ada gunting ada lem spidol terus ini ada apa ini siltip teman-teman ini siltip ini untuk nanti ngencengin sambungan pipa ke ini teman-teman ya untuk ngencengin biar gak longgar biasanya kan itu suka ada yang longgar ya jadi nanti kita akan kasih siltip dulu biar pada kencang teman-teman ya Oke jadi seperti ini ya dan untuk bahan-bahan teman-teman ya bisa beli pipa satu batang aja cukup tentunya atau mau dua buat cadangan lebih bagus terus ini ada corongan bebek teman-teman ya corongan bebek seperti ini ini buat nanti keluar pasir silika teman-teman ya seperti ini nih di toko-toko aquarium biasanya ada nih ya nih ini pas corong bebek teman-teman ya Nah ini cukup satu teman-teman atau mau dua-dua silahkan ya di lebih satu biar untuk kalau ada salah kita punya cadangan gak harus beli lagi ngedadak teman-teman ya terus ini untuk apa sambungan te-nya teman-teman atau letter T itu kita butuh satu atau kalau lebih bagusnya kita tambahin satu teman-teman terus ini ada bengkokan tentunya bengkokan kita akan membutuhkan dua anak kalau teman-teman beli silahkan dilebihin ya mau tiga mau empat ya biar kalau ada kesalahan lebih mudah temen-temen ya dan ini untuk pipa nih udah saya potong-potong temen-temen ya nih yang pertama saya saya potong 6 cm temen-temen ya 6 cm nah jika temen-temen ingin coba-coba dulu atau ingin bikin seperti saya persis nih silahkan yang pertama potong temen-temen pipanya 6 cm panjangnya terus yang kedua 3 cm enak kalau saya 3,1 ini mau 3 cm boleh mu 3,1 cm boleh temennya terus yang ketiga 6,5 cm temen-temen ya potong lagi 6,5 cm temen-temen ya Nah untuk yang keempat untuk yang ketinggian ini custom temen-temen ya ini custom sesuai sesuai dengan ketinggian akuarium temen-temen ingin dibikinnya berapa cm tingginya ini untuk ketinggian saya menggunakan 12 cm temen-temen ya karena saya akan ngetesnya di akuarium yang pendek temen-temen ya nih seperti ini nah ini membelinya cukup satu atau dua jadi nanti kita akan potong-potong seperti ini Nah untuk kuncinya itu disini temen-temen nih Nah kuncinya di disini temen-temen membuat Waterfall Aquarium ini Oh ini satu lagi temen-temen ya belum ya Nah ini kita membutuhkan satu buah plastik atau bekas kartu perdana atau bekas ID kata-id kata itu bebas temennya ini saya bekas talang temennya pokoknya yang berbentuk plastik atau penyutupnya yang bisa di apa ya di mudah dipotongnya temen-temen ya nih ini saya menggunakan bekas talang ya ini bebas temen ya oke teman-teman saya akan masuk ke tahap pembuatan temen-temen ya ini dia nih kuncinya disini temen-temen ya bicaranya seperti ini temen-temen nih ini temen-temen ini ada apa kenik teh ya kenik teh nih ukuran teh jadi ini kita akan potong seperti ini temen-temen ya fotonya dari sudut ini temen-temen ya dari sudut ini sampai melewati ini temen-temen ya sampai melewati ujung ini misalkan kita sampai sini nih ya nah jadi kesini temen-temen ya nah fotonya sampai sini nih ya garis kita kasih tanda dulu pakai spidol temen-temen ya biar mudah nih jadi seperti ini ya motongnya jadi jangan kesini ya jangan kesini ya kayak gini set ya cukup sampai sini nah sama satu lagi kita tandain biar enak nanti motonya ini temen-temen ya nah seperti ini nanti kita akan potong pakai ini temen-temen ya nih atau men kita akan potong dari sini ke sini temen-temen ya gue sini Nah begitu temen jadi hasilnya seperti ini temen-temen ya hasilnya seperti ini nih hasilnya seperti ini nih ya ini sudah saya potong lalu kita akan masukin ini temen-temen ya ini yang ini kita masukin ke sini mau ini bebas menggunakan apa aja bebas ya mau pakai Mika atau apalah bebas itu kita masukin ke sini temen-temen ya sampai mentok ke sini nih penentok ke ujung ini nih set nah seperti ini teman-teman ya kalau sudah misalkan sudah ini ya lalu kita akan garis menggunakan spidol ya garis menggunakan spidol set nih temen-temen temen-temen ya set nih sini eh ya seperti ini ya kita lepas nah ini sudah ada tandanya ya kita naik kita tinggal potong ya memakai gunting atau memakai apa ini bebas ya ini tuh guntingnya sudah ada kita potong ini dia hasilnya temen-temen ya udah saya potong itu menjadi seperti ini nih nah kalau ininya tebal teman-teman bisa dikupas ini ya itu ujungnya ya Nah ujung ininya ya biar lebih tipis sini biar agak rincing ya temen-temen ya lalu kita akan masukin ke sini temen-temen nih akan masukin ke sini set nah set nah seperti ini ya nih sudah masuk lalu kita akan lem di sini ya temen-temen ya ini nanti harus dilem temen-temen ya ini lem kita akan lanjut ke pembuatan apa penampungan pasir silika ya di sini temen-temen ya Nah jadi kita akan menggunakan ya temen-temen ya nih Nah ini kita harus kasih lubang dulu temen-temen ya ke sini sepasnya ini tinggal kita kasih lubang temen-temen ya kasih lubang ini bebas temen-temen mau menggunakan apa ngasih lubangnya ya kalau sudah jadinya seperti ini temen-temen ya nih hasilnya seperti ini nih ya sudah saya kasih lubang tambahan untuk temen-temen kalau ngelubanginya susah pas men bisa nih bakar pakai bensin temen-temen atau pakai koreknya bakar nah inian ya sedikit biar ini meleleh lalu kita akan masukin ke sini nih set nah jadi pas temen-temen ya jadi pas seperti ini ini nanti pasir masuk ke sini ya Nah masuk ke sini didorong ke sini ya Nah oke kita akan pemasangan temen-temen ya dan kita akan pasang menggunakan pipa-pipa tadi yang sudah kita potong-potong temen-temen ya nih yang 2 cm 3 cm 5 cm nah temen-temen ya kita akan masuk ke tahap pemasangan nah untuk tahap pemasangan temen-temen wajib mempunyai pump air temen-temen ya nih pump air yang kecil aja jangan yang gede-gede ini temen-temen cukup menggunakan pump air 1200 1200 temen-temen atau yang dibawah seribu liter per jam ya Nah jadi ini pump airnya lalu kita akan masukin yang pertama itu yang 6 cm temen-temen ya akan masukin pipa yang 6 cm seperti ini set nih kalau mau ngikutin bikin saya seperti ini temen-temen ya yang 6 cm lalu kita akan langsung menggunakan belokan pertama nih set biar gak olok bahan temen-temen ya agak banyak bahan yang kita pakai seperti ini nih set ya seperti ini lalu kita akan sambung menggunakan yang pendek temen-temen ya yang 3 cm nih kesambung menggunakan yang 3 cm set nah seperti ini kita langsung lanjut ke ke-nip kayak tadi temen-temen ya yang kita membuat yang kita modifikasi nih tapi awah jangan salah pasang nih ya kesini temen-temen ya jadi ininya kesini nih ya jangan kesini kalau kesini malah macet nanti nah ini harus kesini ya jalur jalur kedorong jalur ngedorong air nah seperti ini masukin seperti ini set nah jadi nanti kedorong kesini air ya pasti silika masuk ke sini terus kita gunakan yang 6,5 cm nih yang 6,5 cm yang nomor yang ketiga set nah temen-temen ya seperti ini temen-temen ya terus kita akan gunakan ini yang temen-temen ya ya ini ini yang custom temen-temen ya yang custom bawahnya kita kasih bengkokan atasnya kita kasih corongan bebek ya corongan bebek seperti ini set nah jadi seperti ini kita akan pasang ke sini set nah temen-temen jadi seperti ini ya hasilnya set nah temen-temen nah ya seperti ini ya hasilnya seperti ini tuh ini untuk untuk posisi pompa air saya segini temen-temen ya nanti ini untuk ini kan kalau biar ini biar ini kegak kelihatan temen-temen ya nih pipa ini biar kelihatan temen-temen boleh nih nanti bisa di sini menggunakan tebing-tebing atau batu-batu ya kesini ya ini juga biar kelihatan ya kita pasti batu-batu atau tebing-tebing di sini ya nah ini untuk pasir nanti masuk ke sini ya terus kedorong sama si pompa kesini nah jadi terus itu pasir ya berputar ya ya seperti itu teman-teman untuk hasilnya ya tetapi ini ini hanya untuk contoh saja tentunya contoh cara pembuatannya dan untuk posisi pompa teman-teman bebas mau taruhnya dimana ya sesuai keinginan kalau saya disitu biar nantinya ditutupin sama batu-batu bisa seperti ini ya contoh-contohnya ini bisa seperti ini nih kalau yang sehap biasanya biasanya di belakang itu temen-temen tapi saya sengaja di bawah tentunya tahu kalau mau bikin yang dua langsung seperti ini bisa tentunya contohnya nih udah banget kan dalam 10 menit pasti bisa temen-temen ya kalau langsung praktek ya dan untuk hasilnya seperti ini temen nih atau temen jadi harusnya seperti ini kalau punya saya ya nah ini si pompa ini nanti akan saya tutup sama batu-batu nih ya sama tebing-tebing nah kalau biasanya itu si pompa itu ada di belakang seperti gambar-gambar yang tadi saya sisipkan temen-temen ya nyata tapi itu tergantung temen-temen pengen naruh pompanya dimana ini hanya sekedar cara pembuatan atau konsepnya itu seperti ini temen-temen ya nah jadi air itu ngedorong si pasir silika itu kesini temen-temen ya jadi seperti itu ya untuk cara pembuatannya nyantuk temen-temen ya sedikit lagi tambahan dari saya nih ini untuk pasir silika silahkan temen-temen gunakan yang halus itu nah ini kalau saya ini yang kasar ya yang gede-gede silahkan temen-temen gunakannya halus biar gak pada apa macet di sini tapi ya biarlah langsung lancar kalau yang lembut temen-temen ya Oke temen-temen jadi segitu aja tutorialnya semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen yang ingin bikin waterpal atau air terjun semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen yang belum liat dan belum subscribe sopangga di like dan di subscribe dulu karena nggak bikin rugi akan bikin dan balangsa ke temen-temen ya Oke segitu aja ya saya Pansu ingin pamit turun diri salam hobi ikan edi salam satu hobi bye bye selamat menikmati